Ayo kita akan bikin adonan untuk ciloknya dulu ya di sini aku ada terigu tepung tapioca garam ya secukupnya sesuai selera merica ini bawang putih ya dua siung bawang putih yang sudah aku ulek dan daun bawang sekitar satu sendok makannya yang sudah diiris tipis sekarang kita aduk dulu hingga tercampur rata kita akan tambahkan air hangat ya secukupnya di sini aku tidak pakai berapa milih berapa milih ya secukupnya aja air hangat atau air panas nah uleni hingga kali seperti ini ya tidak lengket di mangkoknya juga di tangan berarti ini sudah selesai ya jadi tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembek sekarang kita akan bulat-bulat nah ambil sedikit adonan terus kita bulat-bulat ya di ukurannya itu sesuai selera aja ya tapi jangan besar-besar nanti tidak bagus dilihatnya jadi yang sedang saja apapun itu yang sedang-sedang itu memang bagus ya Nah sekarang kita didihkan air ya dan kita kasih minyak sedikit lalu kita rebus ciloknya ya nah setelah ciloknya mengapung seperti ini ya tandanya sudah matang dan sekarang kita angkat dan masak cilok yang sisanya ya sampai selesai Nah setelah ciloknya semua matang sekarang kita akan bikin untuk kuahnya ya panaskan panci atau wajan kasih minyak secukupnya dan kita akan tumis bumbu halus ya nanti lengkapnya boleh dicek di deskripsi ya bumbu lengkapnya akan aku masuk tulis di deskripsi ya ini bumbu hingga harum nah setelah bumbunya harum kita kasih air ya cukupnya kurang lebih 500 miliar airnya kasih penyedap rasa merica garam secukupnya gula pasir satu sendok 1 sendok makan ya dan saus tomat kurang lebih 2 sendok makan kalau ada juga kasih saus sambal ya aku tidak punya saus sambal jadi aku tidak kasih dan kasih 1 sendok makan cukak mau dikasih lemon juga tidak apa-apa masak kurang lebih 5 sampai 7 menitannya dan jangan lupa dicek rasanya sesuai selera kasih daun bawang yang sudah diiris halus dan satu butir telur yang sudah dikocok ya kita aduk biar telurnya pecah nah setelah dimasukkan telurnya dan dimasak kurang lebih beberapa detik kita matikan apinya ya dan sekarang kita akan siramkan ke ciloknya nah disini sudah aku taruh di mangkok ya ciloknya dan sekarang aku akan siram dengan kuah yang barusan aku bikin untuk tambahannya boleh ya ditambahkan bawang daun juga bawang goreng nah ini dia cilok kuah mercon ya selamat mencoba dan ini rasanya sudah pasti enak banget asam pedas manis ya selamat mencoba resep ini semoga suka dan kalau suka jangan lupa dikasih like di komen dan di share selamat menikmati selamat menikmati terima kasih